Terima kasih. Yang laki-laki. Bahaya. Ini yang menjadi masalah pandangan mata. Pandangan melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal si suaminya dia itu ngeliat istri kita juga. Dia ngeliat ya Allah kayaknya fulan bahagia banget gitu. Kita kan tidak tahu dengan apa yang terjadi dalam rumah. Kita pandai bermain sandiwara. Ketika keluar memang pura-pura baik. Dipegang tangan istrinya jalan bareng ke tempatnya mertua ketemu ngobrol. Kadang-kadang itu cuma di jalan. Di dalam rumah ribut. Tapi kita kan ketika melihat hal itu. Kita bilang, Masya Allah bahagia banget. Dan sinetron ini penyakit. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mengatakan. Ya Allah bahagia banget ya. Di film itu dia bahagia banget. Padahal di alam nyata cerai tiga kali. Ketika main film itu Masya Allah jalan bareng, makan bareng, umroh bareng, ini bareng. Di alam realitanya gak seperti itu. Maka kecemburuan kita, tadi kita perlu menundukkan pandangan kita. Dan kita perlu mensyukuri yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Fulana dapat istri yang baik sedangkan aku tidak. Ya bisa jadi memang kita gak pantas dapat yang baik. Iya. Karena Fulana baik dan suaminya ini baik pula. Terus yang selanjutnya kadang-kadang orang ini memiliki dosa-dosa masa lalu. Yang dia akhirnya diadap dengan adanya kepahitan dalam kehidupan dia. Maka dia perlu istighfar. Ada seorang alim ulama ini istrinya kasar. Kasar istri. Ditanya, ini kenapa gak cari istri lain? Gata dia. Apa kata alim ulama ini? Ya mudah-mudahan ini sebagai penghapus dosa-dosaku. Dia sadar. Kalau aku ini banyak salahnya. Kenapa gak ganti? Ya anak takut nanti dapat yang lebih parah dari yang ini. Udah yang ada ini disyukuri. Dan orang yang bersyukur ini hidupnya tenteram. Dalam urusan dunia khususnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, Apabila engkau menjadi seorang lelaki, seseorang yang memiliki hati yang nerima, puas dengan pemberian Allah, engkau dengan raja-raja dunia sama. Kita ini kadangkala bosan sama istri kita karena kita melihat wanita lain. Kita melihat tayangan-tayangan lain. Sehingga kita mulai kayaknya istri kita kok gak kayak gitu. Wanita pun kayak gitu. Ketika dia biasa melihat lelaki, mulai dia membandingkan iswaminya dengan orang lain. Jangan. Maka kita disuruh memenundukkan pandangan kita. Allah mengatakan, Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Menahan sebagian pandangan mereka. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar menahan pandangannya. Tadi masalahnya akhirnya akan tumbuh kecemburuan. Bukan kecemburuan. Kalau ini, keinginan. Keinginan yang terlarang. Masya Allah. Nah, Barak Allah. Waafiqa, Barak Allah. Shukran, Ustaz.